Yang sering baca di paper kopas dengan smartphone-nya Kalau ada yang belum, gampang nanti pakai paket langganan ya Di depan ada paket hemat Nanti saya cerita caranya gimana Tapi sebelumnya saya ingin dengar suaranya dan semangatnya sekali lagi Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Bicara soal perkembangan teknologi yang semakin besar Luar biasa ini perkembangannya Dengan beragam produk-produk informasi telekomunikasi yang luar biasa Maka tidak heran jika kemudian Tampok sel bersama dengan kopas punya cita-cita dan visi yang sama Yaitu untuk memanggungkan Nusantara Kenapa Nusantara perlu dipanggungkan? Begitu banyak potensi, keindahan yang luar biasa Dan rupa-rupanya Gayung Bersambut ini melahirkan Seminar Adiwarna Nusantara Sebelumnya sudah sukses selenggarakan di Palembang Maupun Makassar pada tahun 22 dan 29 hasil lalu Dan hari ini tanggal 4 Mei Giliran kera-kera ngalam yang dapat penghormatan untuk mendapatkan Kehadiran Dalmongsel bekerja sebagai tempat kompas Untuk seminan Adiwarna Nusantara Jadi selamat datang untuk bapak, ibu yang performa Kakak-kakak, rekan-rekanku tercinta sekalian Baik Dan tentu ini juga satu bentuk hal yang luar biasa Karena kalau bicara soal upaya Dalmongsel Untuk menyatukan negeri ini dengan satu koneksi yang terluas dan tercepat Kawan-kawan tadi sudah sempat lihat informasinya ya Ada program namanya Expedisi Langit Nusantara Yang lebih kecenya kita kenal sebagai Lang Nusa Jadi ini ceritanya kalau saya boleh bilang ya Lang Nusa adalah drone berukuran cukup besar Dengan bentangan saya 2,5 meter Yang akan berkeliling Indonesia Sudah dimulai sejak tanggal 14 April lalu Ada dua drone Yang satu dikasih nama Elang Timur Karena mulainya dari sisi Merauke Menuju ke barat Yang lain diberi nama Elang Barat Karena memulai dari sisi Sabang Menuju ke timur Total jangkauan yang akan dilintasnya adalah 8.500 km Sebanyak 50 kota Dan nanti akan bertemu tengah-tengah Kira-kira kalau tengah-tengah eksotis di Indonesia itu dimana ya Bali Tepatnya di Garuda Itu yang nanti akan menjadi gongnya tanggal 14 Mei Namun hari ini Satu kebahagiaan Karena kita bisa berada di sini Bersama-sama dengan Harian Kompas dan Tampau Untuk mengikuti acara seminar Adiwana Nusantara yang juga turut mendukung Rakaian upaya ekspedisi langit Nusantara ini Saya tidak akan berpanjang lebar Karena saya tahu semua yang hari di sini Sudah tidak sabar untuk segera memulai acara Jadi sebagai awal Tentu saya ingin mengundang Yang terhormat untuk berkenan Menyampaikan sambutan Perwakilan dari Kompas Bapakilan dari Kompas Bapakilan dari Kompas